Hai harus pertimbangin itu dan memilih prestasi dalam beberapa kejuaraan Rotteris Papa Jumani mengucapkan selamat buat kalian berdua kalian bukan cuma membanggakan nama kampus tapi orang tua kalian juga pasti bangga sejujurnya saya salut sama kamu Boy ketika pertama kali kita ketemu dia terlihat seperti anak baik-baik tapi apa yang ditunjukkan dia yang benar-benar membuat penilaian saya berubah apa benar kamu gak sejahat itu Boy apa benar kamu benar-benar mencintai Raeva seru banget aduh kalian tuh semangat banget sih mainnya kakak sampai kecapekan eh mending kita istirahat dulu yuk disitu coba aja kalau kak Boy ikut kesini pasti makin asyik kok kak Boy gak dateng ya kak? iya kak Boynya lagi sibuk sayang padahal kita seneng loh kalau kak Raeva sama kak Boy main kesini soalnya kak Boy lucu suka gangguin kak Raeva kalian doain aja ya semoga kak Boynya punya waktu lagi buat main kesini iya kak tapi kak Raeva pujukin kak Boy juga ya iya kak soalnya kita kangen banget sama kak Boy yaudah nanti kakak sampeinnya ke kak Boy iya kak tapi kak Boy sama kak Raeva datengnya barengan ya jangan sendiri-sendiri lagi iya kak Boy kamu gak perlu melakukan apapun buat saya Boy dan tidak perlu menunjukkan rasa cinta kamu karena keputusan saya sudah bulat karena keputusan saya sudah bulat Raeva akan saya jodohkan dengan Putra dan sebentar lagi mereka akan bertunang-tunang saya tahu Raeva sudah cerita sama saya soal ini ya makanya saya nekat menemukan om saya pengen ngobrol so what are you waiting for sorry saya sudah gak punya waktu lagi om 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 saya mohon saya mohon om bentar om tolong tunda keputusan om satu bulan lagi kasih saya waktu satu bulan om untuk membuktikan kalau saya layak jadi kekasihnya Raeva di satu bulan ini saya akan tunjukin sama om saya gak seburuk yang om kira saya pantas mendampingi Raeva Boy walau kamu bilang kalau kamu tuh gak jahat buat saya Putra itu lebih baik dari kamu saya tahu om bukan orang tua yang yang egois tolong pikirin perasaannya Raeva om bagaimana dengan perasaannya Raeva saya rasa Raeva akan baik-baik aja Lagian kamu ngapain sih sengkotot ini kamu itu sudah ditolak sama Raeva harusnya kamu tahu diri dong om yakin om yakin Raeva nolak saya karena benci atau karena gak suka sama saya bukan karena dia menjaga perasaan om bukan karena dia nurut sama om om harus pertimbangin itu maaf boy keputusan saya sudah final baik saya hargai keputusan om tapi saya juga mendoakan semoga om gak menyesal sama keputusan ini biarkan saya dengan hati saya om saya akan melawan hati saya supaya bisa ikhlas walaupun sulit untuk saya melihat Raeva bahagia dengan yang lain walaupun saya tahu bahagia Raeva ada di saya om bukan di Putra karena sejauh yang saya tahu Raeva tidak pernah mencintai Putra dan tolong jangan pernah larang saya untuk tetap mengagumi Raeva dalam diam biarkan saya mencintai Raeva dalam diam perasaan gak bisa dipaksa om om menyuruh saya lupain Raeva sama tidak adilnya seperti saya menyuruh om melupakan almarhumah mamanya Raeva sama halnya lagi dengan saya menyuruh Deyan untuk melupakan Leora Bui tahu dari mana soal Deora? saya harus tanya dia terima kasih untuk waktunya om saya cuma menyampaikan hal tadi aja semoga om bisa mengerti saya mencintai saya mencintai saya mencintai saya memang tidak pernah bisa melupakan almarhumah mamanya Raeva saya memang tidak pernah bisa melupakan almarhumah mamanya Raeva Tapi masalah Liora, benar-benar bikin saya penasaran. Apa Refah yang cerita? Rika! Apa? Ya jadi gimana? Ya, emang kenapa sih kalau kita pacaran di depan teman-teman gue? Nggak ada salah aja kan?